bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mempelajari pemeriksaan kimia klinik tentang alfa amilase dimana kita akan belajar menggunakan reagen diasis, reagen ini dikhususkan untuk pemeriksaan alfa amilase di dalam serum plasma atau urin, jadi sampelnya itu berupa serum plasma atau urin secara fotometrik dapat dikerjakan dengan reagen ini untuk informasi produk reagencianya, di dalam satu kit reagen terdapat beberapa reagencia, dimana reagencia tersebut terdapat R1 dan R2, di masing-masing kit terdapat 5 bagian R1 dan 1 bagian R2, ada juga 8 bagian R1 dengan ukuran yang lebih kecil 50 mili dan R2 dan R2 8 kali 12,5 mili nah ini kalau kita melihat kit yang seperti ini biasanya kita harus mempersiapkan reagencianya sebelum kita menggunakan untuk pemeriksaan sekilas tentang alfa amilase alfa amilase itu merupakan enzim dimana dia akan memecah maltose sedangkan enzim tersebut diproduksi di pankreas ada juga diproduksi di saliva saliva itu di mulut di mulut itu mengeluarkan air ludah dimana air ludah tersebut terdapat enzim alfa amilase nah sedangkan tujuan dari alfa amilase di sini ini adalah untuk beberapa penyakit pankreas jadi pemeriksaan ini ditujukan untuk beberapa penyakit pankreas atau penyakit-penyakit lain dimana penyakit non-pankreas ini bisa disebabkan oleh parotitis atau renal insufficiency atau parotitis atau gangguan ginjal dimana ini bisa dikonfirmasi apakah dia pankreas pankreas akut atau tidak nah di sini harus dilakukan pemeriksaan penyerta nah biasanya penyertanya itu adalah pemeriksaan lipase jadi besok kalau kita sudah bekerja kita bekerja pemeriksaan alfa amilase ini biasanya dokter meminta juga pemeriksaan lipase itu ya ini sekilas tentang alfa amilase untuk metodenya sendiri ini menggunakan enzymatik photometric test dimana nanti substansi etilidin ini ya akan dipecah oleh enzim alfa amilase ya prinsipnya ini di sini disini kan ada etilidin G7 nah ini berasal dari reagen R1 ini coba dilihat nah disini itu ada nanti dipecah oleh enzim alfa amilase menjadi beberapa fragment-fragment di samping ini ini ada glukos nah fragment ini nanti kemudian dihidrolise oleh reagen glukooxidase yang ada di sini menjadi 5pnp dimana 5pnp ini nanti akan setara dengan jumlah alfa amilase di dalam sampel kemudian di sini untuk reagensianya ada R1 dan R2 ini kontennya ada di sini reagen di sini stabil pada kondisi sesuai dengan expirednya dimana hal tersebut harus disimpan sesuai dengan prosedur yaitu pada suhu 2-8 derajat celcius dan terlindung dari sinar matahari secara langsung penyimpanan tidak boleh disimpan di dalam freezer tetapi penyimpanan harus disimpan di dalam suhu almari suhu almari kulkas almari es yang ada di bawah suhu 2-8 derajat celcius di sini juga ada peringatan terdapat peringatan dimana peringatannya di sini saliva atau kulit saliva atau kulit itu mengandung alfa melase jadi hati-hati jangan sampai terkontaminasi apalagi yang masih manual dulu pemimpatan sama mulut ini akan berakibat terkena kontak dengan reagensia jadi sangat hati-hati terus reagensia mengandung sodium asid sangat reaktif terhadap mukus dan membran jadi hati-hati ketika menggunakan reagensia tersebut di R1 mengandung material dari bahan hewan jadi hati-hati juga di sini menyebabkan infeksi yang disebabkan oleh reagensia khawatirkan nanti dapat menginfeksi petugasnya hati-hati kalian harus memakai alat pelindung dan cara kerja dilapas secara baik itu berapa peringatan sekarang yang perlu kita lakukan di sini kita harus mempersiapkan preparasi dari reagensianya seperti biasa kita harus mempersiapkan R1 dan R2 nah di sini kita harus melihat prosedurnya dulu kita butuh berapa mili reagensia nah di sini nanti sampel kita yang akan kita gunakan adalah sampel serum yang normalnya itu adalah serum nah prosedurnya kita harus memakai dua tabung dimana satu tabung untuk blanco satu tabung untuk sampel artinya reagensianya kita juga menggunakan seribu dikalikan dua botol ya oke jadi artinya kita membutuhkan reagensia adalah 2000 mikron untuk dua tabung nah berapa yang harus kita persiapkan R1 nya dan R2 nya silakan dihitung nanti empat bagian R1 dan satu bagian R2 kebutuhan regen nya adalah 2000 nah monoregen kalau sudah terbuat dia stabil pada suhu 2-8 derajat selama 6 bulan dan 4 minggu pada suhu suhu ruang 15-25 derajat celcius nah monoregen ini juga harus terlindung dari sinar matahari material yang digunakan tapi tidak disediakan di reagensia itu ada NACL fisiologis dan peralatan laboratorium spesimen yang bisa digunakan adalah serum plasma atau plasmanya disini heparin atau EDTA ataupun urin ini sampel yang bisa digunakan nah ini untuk stabilitas sampelnya dan jika penyimpanan sebaiknya disimpan sesuai ini ya sesuai prosedur dan jika disimpan pada suhu freezer ini biasanya kita akan harus mencairkan dulu mencairkan dulu nah ini hati-hati karena dia merupakan spesimen yang bisa mengkontaminasi petugas nah untuk prosedurnya aplikasinya panjang gelombang digunakan adalah 405 nanometer terus suhunya 37 derajat celcius terus pembacaannya dilakukan terhadap belanggo reagen oke nah untuk prosedurnya disiapkan dua tabung kemudian diisi dengan monoreagen yang sudah disiapkan masing-masing seribu mikron kemudian lakukan pemeriksaan belanggo dulu jadi reagen ini ditambah dengan desilat water satu kali 20 mikron kemudian dicampur baca absorbent setelah 2 menit jadi ditaruh di ruangan dulu 2 menit di suhu 37 terus setelah 2 menit baru dibaca di alat jadi dimasukkan di probe dan di pencet tombol probe nya terus setelah hasil blank nya keluar baru dilakukan untuk pemeriksaan sampel nya yang tadi monoreagen nya sudah dipipet 20 mikron baru ditambahkan sampel nya disini ada kalibrator kalibrator ini digunakan sebagai kontrol sebenarnya tapi kali ini kita tidak melakukan kalibrator kali ini kita akan melakukan blanko dan sampel jadi yang kita pakai adalah 2 buah tabung dimana nanti harus dibaca dulu blanko nya setelah itu baru sampel nya dibaca terus faktor yang digunakan disini adalah kita tidak menggunakan standar atau kalibrator perkaliannya disini nanti setting nya kalian harus calculation nya menggunakan faktor nah untuk faktor nya nanti di dalam alat secara otomatis akan mengalihkan absorbent yang didapat aktivitasnya berapa nah digalihkan dengan faktor yang kita masukkan ke dalam aplikasi alat disini kalau sampel nya serum atau plasma kita menggunakan prosedur sampel start maka faktor yang dipakai adalah ini ini cara membaca seperti itu apabila kita memakai sampel nya urine metodenya sampel start berarti panjang faktornya yang harus dipakai adalah ini nah sedangkan nilai normal itu umumnya menggunakan unit per liter tapi apabila ada dibutuhkan nilai nilai apa namanya nilai normalnya ini satuannya bukan unit per liter maka ada cara mengalihkan maka nanti satuannya berubah menjadi micro cut per liter nah ini kalian harus mengalihkan dengan ini nanti kalian tidak perlu ini hanya sebagai catatan saja apabila diminta dalam satuan micro cut per liter kalian harus mengalihkan dengan per kalian tersebut oke saya rasa oh ini untuk nilai rujukannya pada wanita serum atau plasma itu kurang dari 100 unit per liter daripada laki-laki kurang dari 100 unit per liter sama ya ternyata ini 100 mikron 100 mikron nah berbeda di urin urin itu kurang dari 447 unit per liter kalau wanita sedangkan untuk laki-laki ini lebih tinggi kurang dari 491 unit per liter nah ini ini sedikit perbedaan yang perlu kalian catat ya kalian pahami juga jangan sampai kalian menuliskan laporannya itu tidak memperhatikan nilai rujukannya atau satuannya oke saya rasa untuk alpha amilase cukup ya kita akan berpindah ke materi berikutnya yaitu ck ya nanti ck di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh